Hai denang gengki diska Assalamualaikum semoga sehat selalu ya Oji Chang juga sehat selalu ya jangan lupa untuk like subscribe dan juga komennya di bawah ini bye-bye Assalamualaikum Hai nalang konnichiwa gengki diska semoga selalu ketemu lagi dengan Oji Chang Story disini kali ini Oji Chang menginformasi satu produk yang menurut Oji Chang perlu dibeli atau tidak nah ini adalah terkait dengan lotion yang Oji Chang beli di online ini adalah lotion dari Garnier body dan kenapa Oji Chang menyertakan untuk tidak beli karena ada satu hal yang Oji Chang sebenarnya isinya bagus tapi ada satu hal yang menurut Oji Chang nggak begitu suka apa itu Hai kembali lagi dengan Oji Chang Story dan kali ini Oji Chang mau review terkait dengan lotion yang Oji Chang beli di internet dan lotionnya adalah sebenarnya ini Garnier sebenarnya produknya menurut Oji Chang cukup bagus juga ini baunya enak untuk yang ini baunya itu ada orange-orangenya ada kayak jeruk-jeruknya ada emang ini jeruk seperti ini ya terus satu lagi adalah ini lebih wangi yang ini ada bau sakura kayak bau bunga-bunga seperti itu dan mungkin kalian sudah tahu juga alasan kenapa Oji Chang pakai ini jadi Oji Chang waktu di Jepang itu pernah kulitnya itu sampai gatel-gatel pecah-pecah kayak gitu waktu panas dan disana ya beli lotion mulai pakai lotion lebih banyak dan akhirnya pas di Indonesia pun Oji Chang keterusan pakai itu karena ya di Indonesia panas juga ya Oji Chang sering juga di jalan jadi Oji Chang ya untuk melindungi kulit aja Oji Chang akhirnya pakai dan harganya untuk yang ini adalah harganya sekitar 33 terakhir Oji yang beli ini Rp33.000 Oji Chang baru nyoba untuk yang ini karena biasanya bukan pakai ini biasanya pakenya adalah antara Nivea dengan Vaseline untuk Vaseline Oji Chang udah nyaman itu harganya 35an ya untuk 400 milik sama dengan ini juga untuk Nivea juga sama biasanya Nivea agak lebih mahal maka Oji Chang kalau beli Nivea itu biasanya pas lagi ada di sekol tapi kenapa Oji Chang menyarankan untuk tidak beli yang ini kenapa mungkin di luar sana banyak sekali menyarankan untuk beli awalnya Oji Chang juga mikirin yang bagus banget enak banget tapi ketika dipakai sudah Oji Chang pakai ini kurang lebih sekitar mungkin udah dua mingguan seperti itu kalau untuk putih dan lain-lain Oji Chang nggak begitu lebih merhatiin ya inget karena Oji Chang niatnya untuk dipulit nggak begitu untuk minta putih dan lain-lain Oji Chang biasanya ketika mandi itu pengennya adem cuma itu doang ya biar nanti ketika pas di luar itu melindungi kulit gitu saja ya karena kalau di luar panas banget kalau nggak pakai ini kedengkai gatel-gatel kayak gitu ya makanya Oji Chang pakai tapi kenapa Oji Chang nggak suka seperti ini hanya satu yang Oji Oji Chang nggak suka yaitu lengket ya bagi kalian misalnya pakai hand body itu awalnya Oji Chang nggak begitu-begitu mempedulikan kalau ini selengket karena pas di awal tuh ah mungkin ini bentar lagi juga nanti kering gitu seperti itu tapi ternyata Oji Chang tunggu-tunggu itu justru nggak kering-kering dan malahan lengket ini saat ini Oji Chang juga lagi pakai karena sayang banget ya kalau dibuang Oji Chang pikir ya lumayan gitu dipakainya juga buat mandi aja ya sayang banget lah kalau dibuang jadi Oji Chang tetap dipakai tapi juga menyarankan mungkin gitu kayaknya Oji Chang nggak akan beli lagi kedepannya karena bisa nih harganya juga sama gitu sekitar 33 ribuan dengan yang Nivea ataupun Fastlane yang ini lengket sedangkan kalau yang Fastlane dengan yang Nivea menurut Oji Chang itu nggak apa namanya nggak lengket dan hasilnya kerasa sih kalau menurut Oji Chang jadi menurut Oji Chang ya untuk yang ini Oji Chang tidak menyarankan untuk beli ya karena lengketnya doang jadi kalau untuk fungsinya mungkin bagi kalian yang suka baunya dan lain-lain bisa rekomendasi seperti ini ya tapi Oji Chang lengket jadi tidak begitu suka lalu Oji Chang suka yang apa nah akhirnya ada kemarin itu Oji Chang beli di online lagi dan kebetulan lagi ada diskon di Nivea jadi Nivea itu biasanya Oji Chang kalau beli ini lagi dibuka ya ya jadi untuk yang Oji Chang ini adalah yang perlu beli namanya adalah Nivea Intensive Moisture Body Lotion ya 48 jam kulit lebih lembut nah yang ini dengan vitamin E dan avocado oil untuk kulit kering dan sangat kering karena tadi Oji Chang mikir untuk pakai ini adalah awalnya memang bukan untuk memutihkan dan lain-lain jadi Oji Chang pengen ketika mandi tuh adem cuma itu saja dan istilahnya nggak terasa pakai lotion seperti itu nah untuknya ini selama Oji Chang pakai ini nyaman banget untuk baunya juga enggak begitu menyangat enak banget untuk baunya oke kita akan coba aja ya nanti ya ini seperti ini nah harganya di pasaran berapa ini harganya adalah kurang lebih karena lagi diskon itu jadi berharga Rp56.000 dapat dua jadi kurang lebih harganya satunya itu sekitar 28-an 20 tujuan seperti itu karena biasanya kalau aslinya itu ini cukup mahal menurut saya kalau sekitar 45-an ya itu mahal sekali kalau kalian belinya itu kayak misalnya di retailer besar atau universitas lagi supermarket yang besar itu lebih mahal lagi makanya Oji Chang selalu beli di online yang di officialnya itu biasanya kalau lagi ada diskon kayak gitu lebih murah dan kebetulan Oji Chang lagi ini pas beli tuh lagi flash sale harganya cuma Rp56.000 ya kalau Oji Chang langsung beli kalau Oji Chang sering beli ini biasanya beli ini untuk kakak-kakak ada-ada juga biar pakai ini jadi kita pakai barangnya dan seperti apa untuk teksturnya kita akan coba ya oke untuk teksturnya sendiri kalau Oji Chang liat ini bener-bener yang cair banget itu berbeda dengan yang ini ini berbeda kalau ini agak ini konsentratnya ibaratnya lebih ya lebih kental ya kalau ini enggak ya ini enggak begitu kental nah ini lembut banget untuk baunya sebenarnya bau khas-has yang Nivea seperti itu ya dan ketika dipakai ini langsung adem kerasa banget ini adem banget ya Oji Chang langsung pakai ini Oji Chang suka pakai ini biasanya karena tadi habis mandi itu biasanya kan adem ya enak gitu nah untuk yang ini Oji Chang enggak tahu ini ini sebenarnya agak sedikit lengket enggak tahu apakah sisa dari Garnier atau enggak tapi setelah Oji Chang itu ketika pakai Nivea itu enggak ini apa namanya enggak lengket ya enak banget mungkin ini bekas ini ya sisa dari apa namanya Garnier sebelumnya ya tapi Oji Chang rasain ini enak banget baunya juga enggak begitu menyengat dan harganya yang pasti sama murahnya dan ya fungsinya fungsinya adalah liatin di sini deep moisture essence ya ini ya sepertinya kita tahu sendiri untuk Nivea produknya tuh memang udah ratusan tahun ya lebih dari 100 tahun mungkin ya orang-orang mengenalnya dan ini katanya untuk merawat kulitnya tuh bisa sampai 48 jam ya seperti ini dan Oji Chang ya sorry to say gitu untuk yang Garnier yang ini Oji Chang lebih conong yang ini ya karena kalau yang ini menurut Oji Chang lebih enak ya kalau yang ini tadi jamin harga yang sama lebih bagus terus juga untuk yang ini apa namanya fungsinya bagus dan yang pasti tidak lengket yang ini lengket ya itu saja informasi dari Oji Chang terkait dengan revisi dengan dua produk dari Garnier setelah lagi adalah dengan Nivea ya semoga informasi ini bermanfaat buat kalian kalau misalnya suka silahkan di like kalau tidak suka silahkan di unlike ada enggak ya Hai Hai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi berkatuh bye-bye selamat menikmati